Intro Oke, jadi kali ini kita mengenai kelompok hewan yang tergolong molusca Disini ada pernyataan nomor 1 Dastropoda, Pelisipoda, Cepalopoda, dan Seludopoda Nah, keempat ini merupakan kelompok Salah satunya adalah molusca Jadi kita harus mengetahui molusca itu apa Jadi molusca ini artinya adalah molus lunak Berarti hewan lunak dan tidak memiliki ruas pada tubuhnya Dimana lapisan tubuhnya ini triploblastik selomata Berarti terdiri dari 3 lapis Yang mana bentuk kayak ini mengalami simetri bilatelah Umumnya memiliki mantel yang dapat membentuk cangkok Jadi dia membentuk mantel Mantel ini membentuk cangkok Dari materi kalsium karbonat Namun ada beberapa jenis yang tidak memiliki cangkok Misalnya pada cumi-cumi Sotong, gurita, dan siput, telanjang Nah, molusca ini memiliki sistem otot Sistem otot ini dilakukan untuk bergerak atau menutup cangkangnya Cangkang atau cangkok Nah, alat pencernaannya ini lengkap Dimulai dari mulut Yang mana mulutnya ini mempunyai radula atau lidah parut Sampai dengan anus yang terbuka di daerah rongga mantel Serta mempunyai kelenjaran pencernaan yang berkembang baik Jadi kompleks ya Sistem pencernaannya itu lengkap Lalu alat reproduksi umumnya terpisah atau bersatu Jadi ada yang secara seksual-aseksual Atau internal dan eksternal Nah, kelompok molusca ini terdiri dari 5 jenis ya di kelompokan Ada gastropoda, bivaldipi atau terkenal dengan sebutan pelesipoda Lalu ada lemeli, bransida Ya, bransitia Lalu ada amfineura dan scaphoda Jadi, kita kembali ke pernyataannya Kelompok ewan yang tergolong molusca itu adalah Gastropoda, pelesipoda, dan cepalopoda Jawabannya adalah nomor 1, 2, dan 3 Terima kasih telah menonton!